nabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi Pak, tolong ambilin itu, apa namanya, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud ibu, jam tangan. Iya, iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya Pasti kamu ya, Udin, yang ambil dompet. Tidak, Nyonya, sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan Ini, Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan ibu cuma 20 ribu aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan Menarik diri dari pergaulan, dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian Masa kan ibu, agak asin ya? Ah, gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah nggak cinta lagi ya sama ibu. Uh, serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Selamat datang. Halo semua. Selamat datang kembali di sesi Alzheimer Indonesia Nederland online session webinar series. Nggak terasa udah di edisi ke 18 ya. 18 kan ya, benar ya. Saking udah banyaknya, waduh, enggak deh. Alhamdulillah, masih bisa berlangsung. Jadi, senang sekali dengan teman-teman dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di sini. Salam kenal, saya Amalia Fong Utomo dari Yayasan Alzheimer Indonesia Nederland. Kami adalah salah satu dari 22 korwil Alzheimer Indonesia. Dan kami berada di Belanda. Tujuan kami di sini adalah tentu saja untuk meningkatkan awareness terhadap demensia Alzheimer. Dan juga, kenapa kok ada di Belanda? Karena memang diaspora tentu saja banyak ada di mana-mana di seluruh dunia. Dan kami sangat berterima kasih sekali. Ini masih ada di waiting room sampai sekarang juga. Ternyata peserta hari ini banyak sekali yang baru dan juga baru bergabung dan nama-nama baru saya lihat dari registrasi itu. Ini masih ada yang mau masuk. Dan saya lihat dari registrasi saja. Semoga memang mereka berada di sini sekarang. Selamat datang. Itu udah ada dari Indonesia pastinya, dari berbagai kota, dari Belanda, dari Swiss, kemudian Pakistan. Terima kasih ibu-ibu DWP kalau memang benar hadir dan dari KBRI di Pakistan. Kemudian Inggris, teman-teman di Inggris. Korea Selatan ada dari Seoul. Semoga ada di sini juga. Qatar, ada juga korwil di sana. Kak Kei-nya, halo, dan teman-teman di sana di Qatar. Kanada, semoga juga hadir. Dan Amerika. Dan terakhir tadi, mepet-mepet ada yang daftar dari Cairo, dari Mesir. Jadi ini membuktikan bahwa memang diaspora Indonesia itu, diam-diam itu banyak sekali di luar negeri. Dan di sini mengapa topik ini coba kami hadirkan? Karena kami ingin juga diaspora yang memutuskan untuk kita menghabiskan lansia di tanah air kita, bahkan di kampung, tanah air kita juga ada kampung lagi, bukan hanya di Indonesia, tapi Indonesia itu besar. Atau kita juga akhirnya menghabiskan hari tua di tempat kita sekarang berada, di negara kita berada. Ada yang berimigran karena tadinya bekerja, ikut suami. Atau ada juga yang tadinya sekolah, terus kemudian akhirnya menetap. Ada juga yang imigran cinta. Banyak nggak di sini yang imigran cinta? Ya itu pindah karena ikut suami. Tapi apapun itu, kita sepertinya harus saling, mungkin bisa sharing ya di sini. Wah maaf ini kalau pencet. Kita bisa sharing di sini, nanti kita mendengarkan dari Kak Heni dan Kak Manik, tapi beliau-beliau ini dokter ya, tapi kalau di Alzi itu kita sebutannya Kak, supaya relax. Nanti akan berbagi dan kita bisa berdiskusi. Mungkin kita saling tukar pikiran bagaimana tips and trick kita memutuskan, kita ingin menghabiskan masa lansia nanti yang lebih bermakna dan happy itu di mana. Karena kita orang tetap di hati kita, kita orang Indonesia. Kemudian sebelum menuju ke sesi, biasanya kalau di acaranya Alzi, itu kita senam otak bersama. Jadi mari kita bersama-sama, gampang kok senam otak itu pakai tangan. Kemudian di sini juga ada Kak Leli. Nah itu beliau ini tim risk reduction dari Alzi Pusat di Jakarta. Dan kalau dengar musiknya nanti itu didonasikan oleh Kak Andi Rianto, kalau yang tahu. Jadi kita sama-sama, kita senam otak dulu ya sekarang ya. Selamat menikmati. 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 Alzheimer Indonesia, Niederlan. Kali ini adalah di sesi webinar ke-17. Wah, sudah banyak sesinya. Nah, tema kali ini adalah menua dirantau. Sebelum saya memulai presentasi saya, saya ingin bertanya dulu kepada peserta webinar. Silahkan angkat tangannya. Saya ingin tahu siapa yang mempunyai pengalaman dalam merantau. Pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan menetap baik sementara maupun permanen. Bisa regional maupun internasional. Ayo, coba angkat tangannya yang punya pengalaman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, wah, sepuluh. Oh, banyak yang tidak ada videonya. Tetapi di sini yang videonya on banyak sekali. Terima kasih. Jadi, saya harap topik kali ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akan share presentasi kali ini. Oke, saya akan mulai. Tema kali ini adalah menua dirantau. Aging in the context of migration. Nah, kalau kita melihat nanti yang akan kita pelajari bersama-sama adalah... Maaf, nanti lagi Zoom meeting ini sama Nederland. Definisi tentang penuaan itu apa. Lalu nanti kita akan bersama-sama juga belajar definisi tentang suksesful aging atau penuaan yang sukses itu seperti apa. Lalu migrasi dan konsekuensinya. Nanti kita bersama-sama juga berdiskusi tentang tips-tips praktis. Dan yang terakhir diakhiri dengan poin-poin penting yang nanti bisa dibawa pulang atau sebagai bahan renungan kita semuanya. Kita akan mulai tentang apa itu penuaan. Banyak sekali definisi tentang penuaan. Yang kali ini saya ambil dari buku Kedokteran Lansia atau buku Kedokteran Geriatri. Jadi penuaan itu adalah akibat dari akumulasi kerusakan tubuh. Baik itu internal, dari dalam maupun dari luar. Internal itu biasanya berupa proses-proses biologis yang mengganggu fungsi tubuh. Kalau eksternal, proses biologis yang mengganggu fungsi tubuh ini bisa dihambat. Misalnya dengan pola makanan yang sehat, pola makanan yang teratur, aktivitas bergerak, berolahraga, tapi juga bisa dipercepat. Jadi penuaan ini bisa juga dipercepat. Misalnya dengan smoking, alkohol consumption, ternyata itu bisa mempercepat proses penuaan. Stres itu juga bisa mempercepat proses penuaan. Nah konsekuensinya apa penuaan ini? Penuaan ini konsekuensinya yang pertama adalah penurunan fungsi organ. Jadi tubuh kita itu terdiri dari berbagai organ. Ada organ ginjal, jantung, hati, otak. Itu salah satu konsekuensi dari penuaan, proses penuaan adalah menurunnya fungsi-fungsi organ tersebut. Yang kedua, meningkatnya resiko terjadinya penyakit. Bahkan di lansia pada usia lanjut, itu meningkat juga terjadinya penyakit-penyakit. Tidak hanya satu, tetapi juga dua atau bahkan tiga. Hal itu disebut sebagai multimorbidity. Penyakit pada lansia itu berhubungan dengan kondisi fisik, fungsi fisik. Juga berhubungan dengan fungsi fisikologis. Dan juga berhubungan dengan fungsi sosial. Relasinya sangat kompleks. Kalau anak muda mungkin kalau sakit, diobati, sembuh. Tapi kalau pada lansia, kompleks sekali hubungannya. Misalnya, karena orang dengan demensia masih awal. Jadi stadium awal. Tapi sudah mulai lupa. Lupa makan. Karena lupa makan, badannya kurus. Jadi malnutrisi. Efeknya panjang. Lalu karena badannya kurus, dan karena sering lupa, dia malu untuk keluar. Efek psikologis masuk. Kemudian karena dia malu untuk keluar, dia kesepian. Sosial interaksi berkurang. Fungsi sosial pun akan terpengaruhi. Nah, hubungan-hubungan ini sangat kompleks. Sehingga menyebabkan lansia atau lanjut usia itu sangat rentan. Rentan terhadap penyakit. Juga rentan terhadap efek-efeknya. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya di luar itu banyak juga lansia yang masih aktif. Masih vital. Kalau tadi saya lihat sebelum presentasi video-video yang nyala, mungkin ada beberapa juga lansia-lansia vital. Nanti kita bisa berdisungsi bersama. World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia itu mencanangkan yang namanya Healthy Aging. Nah, karena kenapa setiap orang kita itu memiliki hak untuk mendapatkan proses penuaan yang sehat. Nah, ini contohnya Healthy Aging dari Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa Healthy Aging itu apa? Healthy Aging itu adalah suatu proses mengembangkan. Jadi, ketika kita lansia pun kita tetap harus mengembangkan. Proses mengembangkan dan menjaga dan mempertahankan fungsi dari tubuh kita. Nah, fungsi dari, seperti apa? Misalnya fungsi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, fungsi untuk mencukupi kebutuhan dasar, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk membuat keputusan, kemampuan untuk membangun relasi, dan juga kemampuan untuk berkontribusi di masyarakat. Nah, ternyata sehat itu juga tidak cukup. Sehat tetapi selalu sedih. Sehat tetapi tidak pernah puas. Sehat ternyata tidak pernah happy. Nah, ini juga mempengaruhi rasa puas, rasa gembira, itu juga sangat diperlukan bagi proses penuaan. Nah, oleh karena itu, 10 tahun, 15 tahun terakhir ini digaungkan juga successful aging. Penuaan yang sukses. Tidak hanya sehat, tetapi juga sukses. Ada penelitian tahun 2001, ini penelitian dilakukan di Leiden, di Belanda. Successful aging itu adalah suksesnya proses adaptasi selama proses penuaan. Nah, jadi ketika ada proses penuaan, bagaimana person atau orang itu bisa beradaptasi dengan tubuhnya yang baru, beradaptasi dengan kemampuannya yang baru, beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Bagaimana lansia itu mampu beradaptasi dengan baik akan kondisinya yang baru. Ada kepuasan di situ, ada keperlibatan emosi dan psikologis. Jadi, tujuan jangka panjang kita semua yang ikut webinar itu sehat, penuaan yang sehat, namun juga penuaan yang sukses. Nah, successful aging atau kesuksesan penuaan yang sukses ini ternyata didefinisikan berbeda-beda tiap orang. Penuaan sukses menurut ayah saya mungkin berbeda menurut ibu saya. Penuaan sukses yang ada di Bali, ada dokter Tania di Bali sekarang, mungkin berbeda dengan penuaan sukses di Sulawesi. Di Indonesia mungkin juga berbeda dengan di Belanda, berbeda dengan di Pakistan, berbeda dengan di Cairo, di Australia. Tapi Kak Lia sebutkan banyak diaspora Indonesia yang mendaftar webinar kali ini. Ada penelitian di Bangladesh itu menyebutkan bahwa penuaan sukses di Bangladesh itu meliputi kemampuan beradaptasi dengan tubuhnya yang baru, tetapi juga adanya perawatan dari keluarga, family care. Nah, sedangkan di US, di Amerika, penuaan yang sukses itu jika ada keterlibatan self-autonomy, atau kemandirian ketika di usia tua. Nah, hal ini sangat berbeda di US dan di Bangladesh. Indonesia, Belanda, Bali, Sulawesi, berbeda-beda. Oleh karena itu bisa disebutkan successful aging, penuaan yang sukses itu berbeda-beda berdasarkan orang, tiap pengalaman berbeda-beda. Berbeda pula berdasarkan daerah, di mana masing-masing Anda tinggal, berbeda juga antar negara, dan sangat dipengaruhi oleh budaya. Itu tadi tentang aging, penuaan dan penuaan yang sukses. Sekarang kita masuk ke migrasi. Nah, migrasi itu adalah suatu proses perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk tinggal. Menetap, bisa permanent, bisa juga sementara. Perpindahan ini bisa bersifat domestik. Jadi, misalnya dari Sumatera ke Kalimantan, dari Kalimantan ke Papua, tapi juga bisa internasional. Dari Jawa ke Belanda, atau dari Bali ke Amerika. Nah, perpindahan mempatinggal dari tempat satu ke tempat yang lainnya, itu ternyata banyak tantangannya. Nah, mungkin nanti teman-teman yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini, bisa juga sharing. Tantangannya ada perbedaan bahasa, perbedaan tingkah laku, perbedaan budaya, yang mungkin dapat merubah identitas kita. Nah, kita orang Indonesia, saya orang Jawa, orang Indonesia. Mungkin akan berubah ketika saya tinggal di Belanda, misalnya seperti itu. Proses migrasi membutuhkan adanya proses akulturasi, atau penyesuaian. Nah, ini ada seorang psikolog dan juga peneliti, John Berry. Ini dia menggambarkan proses akulturasi, yaitu proses akulturasi yang bisa menggambarkan bagaimana proses adaptasi seseorang terhadap budaya yang baru. Nah, di sini kita bisa lihat disebut asimilasi, itu bila seseorang lebih condong terhadap budaya yang baru. Budaya yang lama mulai ditinggalkan sedikit-sedikit. Separasi atau separatis, itu bila budaya yang lama itu masih melekat kerat. Jadi, dipertahankan terus budaya yang lama. Dan budaya baru, di mana dia sekarang tinggal, itu tidak perlu, tidak dipraktekan, atau bahkan hanya sedikit dipraktekan. Yang berikutnya adalah marginalisasi. Ini berarti baik budaya lama maupun budaya baru itu sama sekali tidak melekat kuat. Jadi, ini bingung sehingga disebut marginalisasi. Yang terakhir adalah integrasi. Ini berarti bahwa budaya lama dan juga budaya baru itu sama-sama dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ini menurut psikolog John Barry. Terkait dengan penuaan, ada penelitian juga dari Yaiton dan kawan-kawan di tahun 2018. Ini juga terkait penuaan dan migrasi. Di sini Yaiton dalam penelitiannya menuliskan bahwa suksesnya perubahan identitas selama migrasi itu ternyata meningkatkan proses adjustment atau proses adaptasi dan meningkatkan well-being, meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini sebagai contohnya adalah begini. Saya, misalnya saya orang Jawa. Saya akan pindah ke Medan. Saya dulu adalah orang Jawa, dan misalnya saya tergabung dalam grup orang-orang Jawa. Saya pindah ke Medan sehingga ada proses transisi. Proses transisi ini adalah periode di mana rentan sekali. Nah, di dalam proses transisi ini, saya tetap mempertahankan budaya saya yang lama, mempertahankan grup saya yang lama, saya sebagai orang Jawa, tetapi saya juga mulai membentuk identitas baru. Saya sekarang tinggal di Medan. Jadi, saya juga membentuk identitas manik sebagai orang Medan. Nah, pembentukan identitas lama dan menjaga identitas yang, pembentukan identitas baru, maaf, dan menjaga identitas lama ini, jika baik, jika dikembangkan secara baik dan saling melengkapi, ternyata ini mempengaruhi kesejahteraan di saat kita tua. Nah, penelitian lain menyebutkan, gaining new identities atau adanya identitas baru, saya sebagai orang Medan tadi, itu ternyata memberi landasan, memberi sense of grounding, memberi rasa saya ada di Medan, saya ada hidup beraktifitas di Medan. Kemudian, maintaining group yang lama, atau mempertahankan identitas saya sebagai orang Jawa, itu ternyata memberi rasa keterikatan, rasa koneksi, saling support. Nah, ini terjadi juga ketika saya ada di Belanda, saya ketemu Mbak Lia, yang ada di Groningen, Mbak Lia dari Jakarta, saya dari Jawa, tetapi kita sama-sama dari Indonesia, langsung, halo, bagaimana kabarnya, langsung rame ngobrol banyak sekali. Karena adanya sense of belonging, adanya rasa keterikatan. Penelitian saya tahun kemarin, ini untuk menyelesaikan program master saya, saya mewawancarai Lansia Indis. Lansia Indis ini adalah Lansia yang mempunyai latar belakang Indonesia, baik salah satu orang tuanya, ataupun dahulu tinggal dan lahir di Indonesia, yang sekarang ketika mereka sudah tua, mereka tinggal di lingkungan nursing home. Mereka masih tinggal sendiri di lingkungan nursing home. Mereka adalah Lansia yang well integrated, integrasinya luar biasa. Mereka warga negara Belanda, berbahasa Belanda, dengan pola pikir barat, tetapi mereka masih menjaga budaya lama mereka, yaitu budaya Indonesia. Nah, bagi mereka ini, orang-orang Indis ini, ternyata sosial kontak dengan rekan, kawan yang mempunyai latar belakang yang sama, otonomi, kemandirian di usia tua, juga kesehatan, itu merupakan faktor penting bagi mereka untuk kesejahteraan mereka. Jadi, tiga hal ini. Kemudian, positive behavior, atau perilaku positif, di sini, termasuk di dalamnya adalah spiritual, religi, lalu proses adaptasi, menerima dirinya sendiri, menerima proses penuaan itu, serta adanya sosial support, baik dari kawan, dari tenaga kesehatan, dari keluarga, itu ternyata membuat mereka lebih lama bisa aktif di dalam komunitas. Dan ini juga mempengaruhi kesejahteraan mereka. Semuanya ini, itu dibalut dalam budaya indis. Nah, salah satunya di daerah di mana saya melakukan penelitian, ini setiap bulan ada agenda yang dinamakan kumpulan. Ini di mana orang-orang berkumpul dengan latar belakang Indonesia tadi, nanyi-nanyi lagu-lagu lama, zaman pambers, gereja tua, seperti itu. Lalu mereka makan makanan Indonesia, dan di area nursing home ini ada setiap beberapa kali dalam sebulan, itu makan siang dengan sentuhan Indonesia. Dan yang menarik lagi, di masing-masing rumah, di masing apartemen Galantia ini, mereka punya botol di WC untuk cebok. Di Belanda, atau mungkin di luar negeri, di Amerika atau di Australia, terbiasa kita tidak buang air besar menggunakan tisu. tetapi mereka ini lansia-lansia yang mempunyai latar belakang dulu dari Indonesia, mereka lebih nyaman dengan air, sehingga mereka menyediakan botol untuk cebok. Ini contohnya. Nah, saya ingin membagikan tips dan tips-tips praktis, tapi sebelumnya, mari kita refleksikan dulu apa yang sudah sama-sama kita pelajari ke dalam diri kita sendiri. Nah, ini nanti ada tiga pertanyaan, kita akan menjawabnya masing-masing, dengan, boleh menulis, boleh di dalam hati, pertanyaan, tiga pertanyaan berikut. Yang pertama, ketika Anda tua, di mana Anda ingin menghabiskan masa tua Anda? silahkan, Kak Heni, Kak Lia, Kak Diwai, yang tadi punya pengalaman dalam migrasi, silahkan. Di mana Anda ingin menghabiskan masa tua Anda? Di Indonesia? Di Belanda? Di Cairo? Di Australia? Di rumah? Atau di Nursing Home? Di Panti Jumbo, misalnya? Pertanyaan kedua untuk refleksi. Apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat Anda happy? Boleh ditulis, boleh diresapi, apa ya? Mungkin saya happy jika saya dekat dengan anak-anak. Mungkin saya happy jika saya sehat, saya masih terus bisa sepedaan, misalnya? Atau saya happy kalau saya bisa mandiri? Silahkan. Ini sangat personal. Pertanyaan ketiga, kebutuhan apa yang paling penting bagi Anda ketika Anda tua? Kebutuhan apa yang penting bagi Anda ketika Anda tua? Nah, di sini mungkin banyak yang masih muda, tetapi kita ayo coba refleksi nanti kalau saya tua, saya itu paling penting apa ya kebutuhannya? Mungkin finansial, mungkin kesehatan, mungkin juga seperti penelitian di Bangladesh tadi, adanya keterlibatan keluarga. Sudah? Sudah kita merefleksi diri masing-masing? Nah, jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi itu akan membantu Anda untuk mempersiapkan masa tua Anda masing-masing. Karena tadi kita sudah sama-sama belajar, sukses full aging, penuaan yang sukses itu personal. Itu berbeda-beda tiap orang, berbeda-beda tiap daerah. Itu terkait dengan culture masing-masing. Nah, berikut adalah practical tips. Tapi ini hanya sebagian kecil. Saya yakin peserta webinar mempunyai tips-tips lainnya. Nanti silahkan diketik kalau ada tips-tips juga di dalam chatroom, bisa diketik. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Ini beberapa tips praktis. Kalau kita migrasi, nah, belajarlah bahasa lokal. belajarlah budaya lokal dan juga peraturannya. Karena ini nanti terkait ketika kita mau menua di tempat yang baru. Be active in the neighborhood. Aktiflah dalam lingkungan tempat tinggal Anda. Jangan malu-malu. Join as volunteer. Bergabung menjadi volunteer. Ini tujuannya adalah untuk memperkuat grounding. Membentuk identitas baru. Yang kedua, poin yang kedua, find community that matches you. Atau temukan komunitas yang nyaman untuk Anda. Yang sesuai mungkin dengan background Anda. Mungkin Anda dari Bali, Anda ingin ikut. Saya kok kangen gamelan Bali. Mbak Tania itu yang pintar gamelan Bali. Ikutlah organisasi atau klub-klub musik. Di sini ada di Belanda ada amplum group. Kalau mungkin ada di Jerman atau di mana saya ingin beribadah, ikutlah Indonesian mosque. Misalnya seperti itu. Maintain contact with your friends and family. Tetap jaga kontak dengan keluarga Anda, dengan sahabat Anda yang ada di daerah asal Anda. Baik itu di kampung Anda ataupun di Indonesia ketika Anda migrasi. Jagalah kontak itu. Ini untuk mempertahankan, untuk tetap melestarikan identitas selama kita. Kita sebagai Indonesia sekarang tinggal di Australia, tetapi kita tetap merasa sebagai Indonesia dengan cara beberapa hal ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah bagaimana kita mewujudkan healthy aging. Do some sport. Bewegep. Bewegemitope ya bahasa Belanda. Bergerak. Nah, berolahraga dan bergerak ini akan lebih baik bila dengan teman. Karena itu ada rasa happy, ada rasa saling support. Jadi, lakukan itu dengan teman atau dengan keluarga atau dengan anak, dengan suami, lakukan bersama-sama. Pocok-pocok kalau sendirian nggak seru sepertinya. Harus rame-rame juga. See a doctor if you have health problems. Jadi, kalau Anda mempunyai keluhan atau problem kesehatan, segera ke dokter. Sehingga bisa segera diantisipasi dan efeknya nanti minimal. Ini beberapa minggu yang lalu Kak Diwai membahas tentang logbook. Ini penting sekali juga. Health logbook untuk pribadi yang bisa diakses oleh anak kita mungkin, oleh suami kita atau istri kita. Yang berikutnya ada train your brain. Tadi kita juga sudah berlatih otak tapi juga dengan bisa dengan sudoku, bisa juga dengan puzzle, singing, playing music, macam-macam. Yang berikutnya enjoy your hobby. Ini untuk kesehatan, healthy aging, healthy mind. Yang terakhir di sini adalah update your knowledge atau update pengetahuan Anda. Ini juga perlu update layanan lansia di lokasi Anda. Kalau saya menuat di sini, apa hak dan kewajiban saya, apa peraturannya, apakah saya berhak mendapatkan tunjangan lansia atau tidak, atau seperti itu. Ini juga tergantung di masing-masing daerah, tergantung di masing-masing negara. Jadi update knowledge Anda tentang layanan lansia di lokasi Anda tinggal. Atau update knowledge Anda juga tentang kesehatan. Contohnya, melalui webinar ini, melalui seminar, melalui kursus, membaca koran, banyak sekali contoh-contoh praktisnya. Ini adalah slide saya yang terakhir. Ini adalah poin-poin yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita renungkan lagi. Tadi kita belajar bersama-sama tentang healthy aging. Suatu proses mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fungsional untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesuksesan, penuaan, itu perlu adanya proses adaptasi. Penuaan yang sukses, itu juga terkait budaya dan kultur masing-masing. Bagi yang masih muda, kita wajib mempersiapkan masa tua kita. Yang sudah tua, masih tetap perlu mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam diri Anda supaya masa tua itu semakin sukses. Nah, saya akan menutup presentasi saya kali ini dengan gambar Soto. Soto ini kalau kita lihat, saya googling Soto itu ternyata macam-macam. Soto bisa menyesuaikan dengan wilayahnya. Ada Soto Betawi, ada Soto Kudus, ada Soto Sokaraja, ada Soto Madura, ada Soto dengan daging sapi, ada Soto dengan daging ayam, ada Soto kuah bening, ada Soto kuah santan, ada yang pakai kerupuk, ada yang pakai lentuk, macam-macam sekali, tapi namanya tetap Soto dengan rasa yang masing-masing khas. Nah, menutup presentasi saya, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda akan menua nantinya, jadilah diri Anda sendiri, dan persiapkan diri Anda untuk menua dengan sehat dan sukses. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Heni. Terima kasih untuk Kak Manik atas presentasinya, menarik sekali. Ini saya lihat di chat ada pertanyaan Kak Heni. Banyak salam sebenarnya. Salam kenal dari Kak Nana, salam kenal dari Kak Dede. Nah, saya nggak panggil ibu, semua saya panggil Kak ya, jadi nggak ada tua yang muda, kita hanya cepat lahir atau terlambat lahir. Terus, ini dari Kak Dede, dari Katar. Oh, ini tadi Kak Nopianti bilang, Oma suka sekali warna oranya. Boleh. Katanya bagus. Ya, latarnya Kak Manik tuh oranya. Oh, salam. Oranya-oranya muda. Terus, kata Kaira, kalau diizinkan orangnya, orangnya jreng. Ya, kata Kak Ida, kalau diizinkan sih tidak usah menjadi tua. Nah, itu ada tipsnya nggak kira-kira Kak Manik supaya nggak jadi tua itu gimana? Nah, mungkin ada beberapa kawan yang beberapa bulan yang lalu mengikuti webinar Azina juga dari Kak Tania waktu itu tua itu kan ada aging itu ada aging kronologis jadi berdasarkan usia jadi 30, 50, 40, ya gitu tapi ada juga biologis jadi kadang-kadang usia 60 saya lihat yang di sini mungkin ada yang susia 60 tapi masih kelihatan 30 tahun nah itu kan goal sekali kan Kak Heni kalau usia kronologis kita nggak bisa ngubah ya Kak Heni dari tahun ke tahun selalu bertambah usianya tetapi untuk bagaimana supaya kita tampak awet dan vital nah itu yang bisa kita lakukan jaga pola makan betul jaga pola makan seperti yang dipresentasikan oleh Kak Sekar waktu itu berapa menyebut lalu tentang makanan dan otak dan penuaan jaga pola makan berolahraga berolahraga itu nggak perlu yang heboh-heboh misalnya sudah 50 tahun nggak bisa lari jangan dipaksakan lari jalan sehat tiap hari dengan suami atau istri wah romantis dapat sehatnya juga dapat ya to Kak Heni ini ada pas panyaan nih sama Nick sebelumnya ada salam juga dari Kak Sinta dari Qatar terus Kak Meri bilang asik dong kalau dipanggil kakak kita keep going yang kita selalu yang sampai lihat kaca baru kaget habis itu Kak Kasih itu salam kenal dari India oh ini dari Kak Novi mau tanya seputar menua di rantau apa suka dukanya nah mungkin ini pertanyaan buat kita lihat Kak Heni disini ada ada yang punya pengalaman merantau di daerah lain sudah cukup lama coba kita lihat berapanya lamanya berapa lama nih Kak Manik ya mungkin mungkin sekarang jadi lansia tapi bukan di Indonesia misalnya begitu ada yang kira-kira siapa nih silahkan nyelain pikernya ya atau mungkin dulunya orang Medan tapi sekarang merantau di Manado misalnya adakah ada itu ada Kak Mary itu gini-gini iya atau enggak saya enggak tahu ada Kak Farah Mayuni mungkin Kak Farah Mayuni bisa di on halo selamat halo Kak Farah terima kasih Kak Manik Kak Farah iya saya punya pengalaman merantau Alhamdulillah cukup lama kalau boleh tahu kalau boleh tahu berapa lama Kak Farah sekitar 31 tahun di Pakistan oke tapi karena saya sibuk jadi enggak enggak terasa jadi saya suka jadi waktu itu saya ke sini untuk kuliah di International Islamic University selesai S1 kemudian masuk ke S2 di Sarhat University dan menikah di sini Alhamdulillah anak-anak juga lahir di sini semua suami sekarang mengabdi di KBRI Islamabad dan saya dosen di National University of Modern Language juga authorized translator di High Education Commission di Islamabad so I'm happy dan apa resepnya happy kita tahu ya karena salah satu hobi saya mengajar saya mengajar di university yaitu mempersiapkan para militer Pakistan yang akan bertugas di Jakarta juga Defense Agency yang akan bertugas di Malaysia dan Jakarta juga dan mengajar interpretation kemudian juga bisa apa namanya ikut melestarikan budaya Indonesia di sini seperti membatik juga mengajarkan bahasa Indonesia juga mengenalkan banyak budaya kita di sini jadi Alhamdulillah bahasa Indonesia selalu berkibar di Pakistan sampai saat ini dan Alhamdulillah membuat celebes untuk short course diploma certificate dan interpretership dan sekarang sedang membuat celebes untuk associate degree program jadi Alhamdulillah jadi senang ya nggak terasa sudah tahun dua kali pulang ke Solo jadi selalu pulang selalu datang ke Indonesia dari Solo aslinya dari Solo ya Kak Mara Kak Mara kalau boleh tahu kalau boleh tahu di sana makanan Indonesia gampang didapetin atau enggak ada banyak ya karena MBC juga selalu kita bikin apa namanya belajar masak bareng-bareng di Dharma Wanita juga Ibu-Ibu saling tukar-menukar resep dan banyak juga di sini anak-anak mahasiswa mahasiswi kita juga ada kantin saling apa namanya bisa pesan jadi selalu ada makanan Indonesia Alhamdulillah selalu ada ya itu penting banget bagi saya makanan itu yes it is it is it is compulsory ya 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 terus ini Kak Farah terima kasih Kak Farah tadi ada Ibu Dina maaf tadi kayaknya Ibu Dina juga angkat tangan Ibu Dina ya oh enggak oke ya ini ya ya kalian bantuin ya yang angkat tangan aku baca grup chat dulu ini grup chat sharing yang menarik dari Kak Farah jadi tetaplah beraktifitas apa kesukaan Anda Kak Farah ini suka hobi mengajar tetap melakukan hal itu sehingga hatinya gembira dan tidak terasa sudah 30 tahun jadi tetap menikmati masa migran migrasi ini mungkin juga menua di sana Kak Farah di selama bar saya sekarang sudah umur 52 tahun jadi waktu ya saya 52 tapi saya gembira jadi semuanya baik-baik saya masih energi i keep working daily kita kayak sempurna kalau Kak Farah terima kasih terima kasih for the compliment mungkin ada beberapa juga yang lain yang mau sharing atau mungkin ada pertanyaan lain Kak Hennie ini ini oke dari Kak Mary tetap Sweet 70 diganti dong Sweet 17 jangan Sweet 70 terus ini salam lagi dari Kak Rama oh ya ada compliment dari Kak Tania presentasi menarik nah chronical age boleh 60 tahun lebih tapi biological age tetap 25 17 top dari Kak Dina salam penang dari Pakistan wah ini bener-bener dari udah mau going international terus mau awan muda hidup apa adanya dari Kak Eli ada dari Manado Kak Eli bilang ini ada masukan jauh dari stres kalau bisa tetap tersenyum berterima kasih dan bersyukur apa yang sudah kita dapat mantap terus ini dari nah Kak Cisi Karina terima kasih untuk presentasinya dan untuk orang yang diperantauan di saat sudah semakin tua di saat anak-anak sudah meninggalkan kita tinggal di tempat lain apakah baiknya pulang ke Indonesia saja atau menghabiskan usia tua atau tetap di perantauan apakah di Indonesia situasinya kondusif untuk menghabiskan usia tua nah ini juga pertanyaan Kak Hemi kayaknya malam kemarin kemarin aku udah cepat sempat diskusi ini sama Kak Manik ini rencana Kak Manik apa mau kasih masukan karena saya sebenarnya juga masih dilema nanti tuanya mau di mana nah ini terima kasih pertanyaannya Kak Casey Karina boleh tahu Kak Casey Karina yang mana mungkin Kak Casey Karina dari mana kalau saya boleh tahu nah terkait pertanyaan dari Kak Casey Karina ini tadi penuaan yang sukses itu tadi kan personal ya personal terkait dengan culture berbeda berbeda juga tiap negara dari Indonesia tinggal di Perancis oh dari Indonesia tinggal di Perancis nah berarti pilihannya adalah tinggal di Perancis atau kembali ke Indonesia nah itu tadi tergantung personal masing-masing dan juga pendalaman personal tersebut akan peraturan-peraturan tadi kan saya sampaikan bahwa tips untuk menua sukses belajar budaya dan juga belajar aturan-aturan yang ada di lokasi Anda tinggal atau di lokasi di mana Anda ingin menua nah ini kita bisa nanti ada Kak Diwai sepertinya di Indonesia itu ditanyakan kalau di Indonesia itu bagaimana ya apakah kondusif situasinya untuk menghabiskan masa tua atau bagaimana tergantung juga tadi itu happy Anda ada di mana kesenangan rasa bahagia Anda ada di mana dekat anak-anak di Perancis atau kembali ke tanah air itu juga menentukan masa tua kita yang sukses kalau kita tetap di Perancis dekat dengan anak-anak tapi itu tidak bikin happy ya nanti susah nah tetapi kalau saya ingin di Indonesia kita sudah cek Indonesia juga sekarang berkembang sangat besar mungkin dalam 5-10 tahun juga pelayanan lansia atau hal lansia juga semakin berkembang nah itu perlu kita persiapkan juga jadi nanti kalau memang sudah memang sudah juga baik dan kondusif kenapa tidak kita kembali ke Indonesia bila itu lebih memperkuat kesuksesan kita untuk menua mungkin mungkin begitu Kak Cessie atau mungkin juga bisa Kak Cessie bisa on sehingga kita bisa sama-sama diskusi ini kita belum bisa melihat tapi saya cuma lihat namanya saja nah itu Kak Cessie sudah on halo ya makasih jawabannya memang saat ini saya praktis sudah tinggal berdua sama suami anak-anak sudah besar-besar sudah menikah sudah ninggalin sudah ingat kehidupan sendiri jadi kami lagi memikirkan apakah pulang ke Indonesia itu kondusif apa enggak sih gitu loh apa kalau kita tinggal di andai panti jompo itu ada apa enggak yang bagus di Indonesia apa enggak gitu ya terima kasih Sianya kita perlu perlu mempelajari ya berarti ya Kak Henni ya jadi diaspora walaupun di mana kita berada kita juga tetap mempelajari di daerah asal kita atau di negara asal kita seperti apa sih kehidupannya seperti apa sih aturannya contohnya kalau yang saya bisa ambil misalnya di Belanda itu ketika tua ada tunjangan hari tua nah itu bisa membantu kita untuk hidup kemudian walaupun hanya kecil tapi ada hal itu kemudian untuk tinggal juga mungkin ada tempat tinggal masih mandiri tapi di lokasi dekat Panti jadi bukan di Panti tapi di lokasi dekat Panti nah itu juga bisa nah sekarang coba Kak Diwai sudah on wah Kak Diwai mungkin bisa share juga kondisi di Indonesia seperti apa untuk orang-orang yang dilema ini mau pulang kampung dilema saya pernah merantau 15 tahun jadi saya bisa paham perasaannya I think home is where the heart is dan waktu saya di Jakarta beberapa dekade yang lalu itu di saat mama malah mild cognitive impairment saya sudah berikrar tidak akan pulang ke Indonesia karena tidak ada damai sejahtera di rumah jadi saya pikir home adalah New York atau home adalah Earth Western Australia tapi ada sesuatu dari alam semesta yang memberikan perencanaan yang lain kita berencana Tuhan yang memutuskan ini jalan hidup dan sebagainya ternyata kunci dari kegalauan dan keresahan saya dulu adalah karena saya tidak paham tentang perilaku almarhumah ibu dan ternyata dengan kembali ke tanah air coming to full circle tadi disampaikan juga oleh kama Nick juga ya ada sense of belonging jadi ada formulanya yang saya pegang adalah act belong commit jadi dimanapun kita berada kalau kita ada aksi yang kita lakukan dan kita belong to a particular community dan have meaningful engagement dan kita commit untuk a particular cause yang membuat kita bermakna seperti tadi Kak Farah juga luar biasa 30 hampir 3 dekade dan sudah menemukan soulful calling dan sebagainya untuk di Indonesia kita selain Indonesia beruntung juga ada beberapa mitra Pak Herman ada di sini mungkin nanti bisa share ada beberapa fasilitas yang baik untuk lansia atau dengan orang dengan demensia atau buat kita juga tapi yang penting sebenarnya kita hanya perlu meng-assess support system yang ada jadi dimanapun menurut saya asal kita jujur dengan diri sendiri support system di saat sekarang bisa lewat seperti ini zoom dan sebagainya tapi secara fisik tentunya kita bisa mendesign the quality life yang kita inginkan ini kita masih ada dua pertanyaan terakhir dan saya sudah tutup pertanyaannya tapi sebelumnya saya kasih bacain dulu yang salam-salam oh kata Oma tadi kalau mau awet muda tetap tersenyum dari Kak Novi terus ini oh bentar dari Kak Kartini secara umum dimulai pada usia berapa seseorang saat aging mulai secara rutin memeriksakan diri ke geriatrisen apakah ada anjuran secara umum terkait tindakan preventif terhadap penyakit degeneratif berat nih pertanyaannya dok iya sebenarnya tidak ada patokan usia berapa kita mulai prevensi di usia muda pun kita tetap harus prevensi ketika kita ada problem kesehatan kita tetap lebih baik untuk langsung konsultasikan tenaga kesehatan tempat itu juga salah satu bentuk prevensi jadi tidak ada patokan usia berapa kalau untuk klansia itu sendiri juga patokan usia berapa itu juga berbeda-beda karena tergantung juga angka harapan hidup di Indonesia masih pakai 60 mungkin tapi di Eropa sudah pakai 65 nah tapi untuk kita sendiri tadi Kak Diwe juga baik sekali menjelaskan bagaimana kita mendesain well-being kita sendiri jadi kita sendiri juga coba yuk kita tahu yuk kondisi saya ini prima atau tidak atau ini sudah saatnya atau belum saya untuk cek jadi kadang-kadang tubuh kita sendiri itu memberikan sinyal-sinyal tertentu Kak Henny ya ini oh kok saya kok sekarang mudah pusing mudah ini yuk jangan tunggu sampai usia tua kalau memang ada problem dan itu memang menjadi concern kita segera konsultasikan berkonsultasi itu kan tidak ada salahnya dan ketika memang harus berobat ya mau gak mau tapi konsultasikan dengan tenaga kesehatan atau mungkin tanyakan second opinion dengan saudara atau teman atau ini yang juga sama-sama yang bergerak di kesehatan jadi tidak perlu menunggu usia 60 atau usia 25 Kak Mandik ini waktunya udah molar banget masih ada satu pertanyaan lagi sebenarnya tapi kayaknya waktunya udah gak memungkinkan mohon maaf ini dari Kak Dika ya nanti bisa diteruskan aja di sosial medianya Alsi ya boleh ya kalau misalnya ada pertanyaan seputar topik hari ini boleh disalurkan di sosial media atau gabung di grup Whatsapp Alsi nantinya ya terima kasih banyak nih Kak Mandik sekarang saya mau menyerahkan dulu kembali ke Kak Lia ya dari tadi sebenarnya antara pengen berhenti berdiskusi atau kita lanjutkan sebenarnya ini asik banget sebetulnya berarti lain kali dua jam tapi kayaknya di weekend ini tentu aja di berbagai belahan dunia terima kasih banget ini really the first time yang kayaknya bener-bener multi-culture kemana-mana biasanya kita hanya dari Belanda dan juga mungkin ada Corville yang lain dari Swiss hanya di Corville Alsi sekarang it's really really nice denger sharing dan itu kayak tadi pengennya kayaknya diskusi terus ini lebih kayak sharing curhat seneng jadinya tapi sayang memang kita waktunya terbatas dan ini tadi di grup yang udah aduh ini pertanyaannya bagus-bagus aduh gimana ya dikat apa enggak ya pengennya ngobrol terus gitu karena kita saling yang tadi ya apa sih itu bondingnya gitu sebagai Indonesia itu kayak soto jadi walaupun kita berbeda-beda bentuknya itu macem-macem tapi kita tuh tetap soto nah soul-sotonya itu yang selalu itu teriak kayaknya kalau orang Indonesia dan kita mencari berbagai macam gitu ya cara untuk reach out masing-masing salah satunya dengan ini aku akan mau share lagi sebentar ini nextnya ya jadi nextnya adalah disini kita disini ini pas sekali ini ya tadi ada pertanyaan yaitu bagaimana kalau kita nanti di Indonesia itu seperti apa kemudian di Indonesia itu kondusif seperti apa nah ini udah hadir disini Pak Herman halo Pak Herman ini beliau ini rajin loh ikut di sesi Alzheimer Indonesia Netherlands kami terharu dan berterima kasih sekali beliau juga adalah mitra dari Alzi dan juga mensupport Alzi dimanapun kami berada nah ini juga salah satu juga apakah kita mau pulang ke Indonesia atau kita mau cek-cek dulu pas lagi kita ke Indonesia mungkin Pak Herman bisa kasih pencerahan sedikit Pak kalau misalnya kita mau pulang ke Indonesia atau kita mau liburan mau lihat-lihat dulu itu mungkin Rukun bisa kasih pencerahan kepada diaspora di sini Pak Herman silakan Pak baik terima kasih kali ya bisa dengar ya Bapak Ibu sekalian jadi terima kasih kesempatannya tadi cocok sekali pertanyaannya Kak Cesi ya mengenai lagi galau nih di luar negeri di Perancis mau stay di Perancis atau ke Indonesia dan apakah kondusif apakah sudah ada layanan untuk kehidupan senior nah kebetulan kami Rukun Senior Living itu adalah yang pertama di Indonesia yang membuat sebuah kawasan hunian untuk senior serupa di Amerika dan lain-lain yang disebut continuing care retirement community jadi sebuah kawasan hunian yang integrasi dengan layanan dan melayani setiap jenjang kehidupan seorang senior jadi tersedia dari bentuk villa senior village yaitu ada rumah-rumah independen yang mungkin seniornya masih 60-an 70-an masih mandiri aktif dinamis keluar pergi sendiri dan lain-lain ingin punya rumah sendiri tetapi sudah berada di dalam satu kawasan dengan layanan jika dibutuhkan atau jika diinginkan gitu nah jika suatu hari sudah males nih ngurusin rumah sendiri ingin tinggal di hunian yang bentuknya seperti resort segala hal sudah dilayani makan tinggal ke restoran laundry dan housekeeping sudah di take care nah itu kita punya senior resortnya jadi fasilitas yang bentuknya seperti resort masih untuk warga yang masih mandiri bisa ataupun jika sudah membutuhkan asistensi baik yang rendah sampai menengah karena kita punya tim caregiver 24 jam standby nah tetapi juga namanya dengan bertambah usia mungkin penurunan terjadi ya ke arah demensia ataupun kondisi fisik lainnya maka kita mempunyai sarana berikut yang disebut penukun senior care fokus pada demensia support and nursing care jadi untuk kriteriannya sebetulnya jika sudah memerlukan pemantauan 24 jam jadi kalau di resort bisa di asistensi sebetulnya dengan private caregiver juga kita bisa sediakan tapi karena sarana resort itu kan ada kolam renang ada dana ada segala macam yang mungkin sudah overwhelming kalau misalnya demensia atau apa jadi sarana hunianya kita ada yang terpisah itu yang senior care yang lebih intim yang lebih private gitu jadinya dan pemantauan automatically di sarana itu sudah lebih tinggi nah jadi dengan rangkaian senior village resort and senior care ini kita sudah menyediakan satu tempat dimana senior apapun usianya apapun fase kehidupannya semua layanan sudah tersedia dan lokasi kami ada di Sentul jadi dari Jakarta sekitar 45 menit selatan dari Jakarta menuju Bogor jadi satu exit sebelum Bogor jadi Bapak Ibu yang mungkin mempertimbangkan pindah kembali ke Indonesia jika tidak ada keluarga atau support system lain jika ingin mempertimbangkan kami ada di sana begitu kira-kira ya terima kasih ya Pak Herman untuk para diaspora mungkin nanti bisa dilihat di website-nya atau nanti bisa tanya-tanya info lagi follow up kalau mau lebih detail atau misalnya nanti kita sudah tidak lockdown kita bisa berkunjung dan mungkin bisa survei kalau mau ke Rukun Senior terima kasih Bapak Kak Herman oh enggak enggak aneh ya jadinya kalau Kak Herman di sini Pak jadinya saya terima kasih ya Pak Herman jangan kapok kalau diundang-undang lagi sangat happy Kak oke kita lanjut nah ini aduh ini sudah pulai banyak yang cus nih jadi kita buru-buru foto grup dulu ya sebelum sebelumnya jadi nextnya jadi jangan pada pergi dulu minggu depan itu kita hadir lagi dengan workshop kali ini kalau hari ini kita webinar nanti minggu depan kita akan ada workshop jadi relaksasi dengan merangkai daun ini juga sangat insightful karena pernah kami melakukan sesi coloring dan sampai sekarang Oma Lalita yang tadi ada ceritanya di chatnya Alzi itu juga menemukan terapi bahwa itu salah satu terapi yang membuat beliau relax dan banyak sekali improvement gitu kemajuan karena beliau sekarang mewarnai hampir sudah mau 100 nih wow nah salah satunya di grup KERGI work meetings Indonesia itu juga ada sekarang mulai kalau dilihat juga sekarang ini lagi trend ya mulai pada koleksi tanaman mulai pada beli tanaman mulai merangkai nah minggu depan diaspora dimanapun berada siapapun yang ingat bergabung kepada kami nanti bisa lihat di social media kami infonya dan bagaimana mendaftarnya minggu depan itu adalah relaksasi dengan merangkai daun jadi buat siapapun buat caregiver buat ODD ini orang dengan demensia itu sangat mudah diikuti bersama Sarah Destariancia dari Jack Flow Floral Academy nah kemudian kita sekarang sepertinya oh iya kita juga ada Stor Alzi kalau misalnya ya ya saya kenapa oh iya sorry ini ada pertanyaan soalnya ada beberapa itu yang masih mau bertanya WhatsApp Alzi nomornya berapa ya kali ya ya kalau bisa di chatting oh iya nanti hotline bisa nanti saya taruh di chat ya nanti ya jangan pergi dulu mungkin yang perlu nomor hotline nanti saya akan taruh di nomor chat tapi bisa lihat di website-nya Alzi juga sebenarnya di situ ada nomor hotline-nya juga di www.lz.net.org dan www.lz.org.id pokoknya kalau diketik Alzheimer Indonesia sudah langsung keluar di situ banyak sekali kanal kami untuk berkonsultasi kita juga ada store ini alzi.org.id kalau mau lihat merchandise dan buku-buku kami juga di situ kemudian ada yang baru juga masker Elvi untuk sekarang lagi banyak perlu masker jadi bisa langsung menuju jika ingin punya merchandise-nya Alzi ini di Indonesia tapi untuk yang di luar negeri nanti kita bisa atur bagaimana cara pengirimannya jadi it's no problem akhirnya kita sampai di foto bareng dulu ya saya coba stop dulu untuk kita bisa foto yang masih hadir di sini mohon kameranya coba dan senyum terbaiknya kita foto grup dulu mungkin dengan props saya mau cari props waduh ini kok ada tiga people entering the meeting room mungkin apa salah ini ya apa salah time zone ya gak apa-apa deh oke sebentar ya oke ini alhamdulillah ada beberapa halaman jadi halaman eh sebentar 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 masih ada yang ini sebentar ya mungkin ada yang on off tadi sinyalnya oke ya jadi ya ini kan gak tahu ada di halaman berapa jadi ditahan terus senyumnya one two three ya sekali lagi halaman berikutnya ayo ditahan ditahan ya yang masih mau on video ditunggu one two three satu satu lagi oh sudah cukup sudah cukup layarnya sudah cukup besar wah keren wow ini terima kasih ada kakak-kakak Corwil dari berbagai kota dan berbagai negara ada juga ODD caregiver semua juga dari DWP DWP Islamabad banyak sekali yang daftar aduh terharu sekali kami akan sampai sekarang ya sampai sekarang tiap Sabtu kami masih hadir terus jadi bisa di follow jika ingin ikut di sesi selanjutnya terima kasih kita akan tutup dengan lagu jangan maklum dengan pikun untuk bernyanyi bersama-sama dipersilahkan jika ada yang ingin leave dan thank you very much it's really nice have a nice weekend semua boleh kalau mau unmute jadi kita dadadada rame-rame silahkan di unmute untuk dadadada terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ditunggu sampai depan terima kasih assalamualaikum ya ini bisa nanti ada rekamannya di youtube dan juga nanti di facebook juga masih ada streamingnya di save ya kalau misalnya ada rekan-rekan yang tadi tidak bisa masuk jadi tetap bisa menikmati sesi ini terima kasih kerucis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih siapa bilang pikun itu biasa saja siapa bilang pikun itu tak berbahaya jangan maklum dengan pikun jangan maklum dengan pikun hati-hatilah bila sudah mulai luar minggu tidak fokus marah-marah curiga yang berlebihan pisu jangan jangan pikun pisu jangan jangan minggu pisu jangan jangan pisu jangan jangan minggu minggu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya